Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal delapan. Yesus Imam Besar Kita Inilah inti dari perkataan kami. Kita mempunyai Imam Besar yang telah kami beritakan kepadamu. Imam Besar itu sekarang duduk di tempat paling terhormat, di surga. Ia melayani di tempat yang mahal kudus. Ia melayani di tempat ibadat yang sejati, yang dijadikan oleh Allah dan bukan oleh manusia. Semua Imam Besar mempunyai tugas untuk mempersembahkan pemberian dan kurban kepada Allah. Begitu juga dengan Imam Besar Kita. Jika Imam Besar Kita sekarang hidup di bumi, maka ia tidak akan menjadi Imam. Aku mengatakan ini karena sudah ada Imam di sini yang memberikan pemberian sesuai dengan hukum Taurat. Pekerjaan Imam itu sesungguhnya hanyalah gambaran dan bayangan dari yang terjadi di surga. Itulah sebabnya Allah memperingatkan Musa ketika ia siap untuk membangun kemah suci. Tugas yang diberikan kepada Yesus jauh lebih besar daripada tugas para Imam itu. Dengan cara yang sama perjanjian yang baru yang dibawa Yesus dari Allah untuk umatnya lebih besar daripada yang lama. Perjanjian itu berdasarkan janji atas yang lebih baik. Jika tidak ada yang salah dengan perjanjian yang pertama, maka tidak diperlukan perjanjian yang kedua. Dan Allah menemukan kesalahan pada manusia. Allah mengatakan, waktunya akan tiba. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan perjanjian yang baru kepada orang Israel dan orang Yehuda. Perjanjian itu tidak sama seperti yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka ketika aku membimbing mereka dengan tanganku dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak terus menaati perjanjian yang sudah kuberikan kepada mereka dan aku meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Inilah perjanjian baru yang akanku berikan kepada orang Israel. Aku akan memberikan perjanjian ini pada waktu yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka dan aku akan menulis hukumku pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Orang tidak akan pernah lagi mengajar tetangganya atau saudaranya untuk mengenal Allah. Semua orang, kecil atau besar, akan mengenal aku. Dan aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosanya. Allah menyebut itu perjanjian baru. Jadi Allah telah membuat perjanjian yang pertama itu lama. Dan setiap hal yang lama dan tidak lagi berguna akan segera lenyap. Terima kasih telah menonton!